sebetulnya orang itu mau kuat hafalannya cara metode menghapalnya seperti cara metode menghapal orang dahulu cuma itu saja sebetulnya cara metodenya ada seperti metode menghapal orang terdahulu metode orang menghapal terdahulu itu itu sangat mudah apa metode menghapal orang terdahulu pertama seseorang itu menghapal dia menghapal sesuai dengan kadar kemampuan otak kita ini berbeda-beda antara otak saya dengan otak anda berbeda jangan seseorang itu menghapal di luar kadar kemampuannya maka hapallah sesuatu itu sedikit sekarang saya bisa menghapal itu ustad cuma satu ayat atau cuma tiga kalimat sudah itulah kemampuan anda menghapal tiga kalimat yang lain bisa ustad dua baris itulah kemampuan dia bisa menghapal dua baris anda jangan sekali-kali yang tiga kalimat menghapal dua baris itu sudah kemampuan yang Allah berikan kepada anda dan ulama dahulu pun demikian mereka menghapal sesuai dengan kadar kemampuan otak mereka zaman sekarang itulah salah satu kekeliruannya kurang tepat menyamakan antara satu anak dengan anak lain dari sisi hapalan karena satu anak dengan anak lain itu berbeda otaknya berbeda tingkat kemampuan kemampuannya makanya kalau anda perhatikan ulama-ulama terdahulu ya az-zuhri az-zuhri ditanya berapa az-zuhri ini dikatakan orang yang dikatakan dia menghapal separuh dari hadis Nabi SAW ditanya dia kamu sehari berapa menghapal hadis saya menghapal hadis cuma lima atau enam sehari itu az-zuhri rahimahullah ta'ala ibu syaf al-zuhri maka kata para ulama seseorang itu menghapal sesuai dengan kadar kemampuan otaknya sampai mana batas mampu otak kita ini kebanyakan orang itu tergesa-gesa pengen cepat cepat banyak sudah pengen itulah tidak sabar dalam menghapal ya itu yang pertama menghapal sesuai dengan kadar kemampuan kemudian yang kedua adalah sering diulang sering diulang apa yang dihafal hafal sesuai dengan kadar kemampuan kita Ustadz ulun hafalnya satu ayat di dalam Al-Quran ulunnya sudah Tuhan menghapal palingan tiga kalimat hafal itu tidak ada masalah itu yang terbaik hafal itu kemudian Anda ulang-ulang maka insya Allah kekuatan Anda seperti kekuatan hafalan mereka zaman dahulu karena itu metode mereka Anda perhatikan para salat itulah metode mereka menghapal kalau kita ingin hafalan kita seperti mereka ikuti metode mereka zaman orang sekarang banyak cara menghapal mendengarkan musik lah apa macam yang ada hilang hafalan subhanallah ya orang itu kalau dia menghapal sesuai dengan kadar kemampuan dia sangat banyak sebetulnya hafalannya karena banyak orang itu memaksa dia menghapal setengah lembar menghapal setengah lembar cuma hari itu saja tiga bulan kan menghapal lagi tiga bulan menghapal lagi kenapa? karena dia merasa berat otaknya tidak sanggup semangatnya tapi kalau dia menghapal sesuai dengan kemampuan dia yang biasa normal dia tidak akan merasa berat setiap hari dia akan menghapal menghapal sedikit-sedikit itu itu memang butuh waktu butuh waktu lama tapi dia jadi dia jadi nama orang itu menghapal dikatakan orang itu menghapal adalah dia kapan saja diminta dia bisa menyebutkannya itu orang hafal tapi kalau orang pernah hafal dia menghapal sesuatu kemudian ditanya ini apa sambungannya aku pernah hafal ini tapi tidak ingat lagi ini pernah hafal bukan hafal ini orang pernah ha hafal bukan hafal jadi orang yang hafal itu dia kapan saja diminta dia bisa kapan saja dia diminta saat itu saja dia bisa itu orang hafal caranya apa dihapal sesuai dengan kadar kemampuan kita dan sering diulang diulangi cuma itu cuma dua saja dan anda cari baca biografi semua ulama metode mereka menghapal cuma itu saja tidak lebih dari itu tidak perlu anda pakai teori yang sangat banyak tidak dua teori ini saja dan itu anda terapkan saja untuk diri anda anda terapkan untuk anak anda insyaallah menjadi orang penghapal yang penghapal Quran dan yang lainnya terima kasih jazakumlah khairan wabarakatum video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya selamat menikmati terima kasih